Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai sabahkan Fahri Hamzah menyebut Bahwa Anies Imin bakal jadi tersangka USE Pilpres 2024 Ya, itu ditegaskan oleh Fahri Hamzah Setelah sebelumnya mengatakan Menantang taruhan bahwa Pasca Pilpres 2024 Akan ada calon yang menjadi tersangka Saya baca dulu ya Ini ditulis oleh Tirta.id Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah Mengungkapkan bahwa Capres dan Capres nomor urut 1 Anies Basudan dan Muhaymin Iskandar Akan menjadi tersangka USE Pilpres 2024 Dirinya juga bertaruh mengenai nasib kedua tokoh tersebut Yang tersangka USE Pilpres ini Namanya Anies Basudan dan Muhaymin Kata Fahri Hamzah Dalam sejumlah video yang viral di media sosial Irta telah mengonfirmasi kebenaran video tersebut Kepada Fahri Hamzah pada hari Rabu 31 Januari 2024 Ya, 31 Januari 2024 Artinya satu bulan sebelum Pilpres berlangsung Fahri juga merupakan pendukung Prabowo menjamin Apabila sosok yang didukungnya kalah Nasibnya tidak akan sama seperti Anies Muhaymin Hal itu karena regam jejak Prabowo Yang menurut Fahri Hamzah tidak pernah bermasalah secara hukum Tidak ada karena tidak pernah diperiksa Orang ini dalam kurung Prabowo sudah beroposisi lebih 40 tahun Dan tidak pernah masuk penjara Kata Fahri Secara terpisah Anies Basudan dan mengomentari pernyataan Fahri Hamzah Anies mengaku sibuk dan menekaskan prioritasnya Ke arah kesejahteraan masyarakat Tidak perlu ditanggapilah Kita lebih penting menanggapi harga-harga yang mahal Lapangan pekerjaan yang tidak tersedia Dan rakyat yang kekurangan tanah Kata Anies Anies menyindir Fahri Hamzah Karena menudik dirinya akan menjadi tersangka usai bilpres Sedangkan rivalnya Prabowo memiliki lahan ribuan hektar Namun tidak bisa memberikan solusi untuk masyarakat Oke ya Ini ditulis artikel ini Oleh Tirto Tirto.id pada tanggal 31 Januari 2024 Sebelumnya Di akun twitternya Fahri Hamzah Berani menantang taruhan Tentang siapa calon Yang pasca bilpres 2024 Akan menjadi tersangka Nah Hari ini Beberapa bulan berlangsung Bilpres sudah usai Bahkan hasil Bilpres juga sudah dilantik Pak Prabowo Gibran sebagai pemenangnya Baru satu minggu Beliau berdua dilantik Menjadi presiden dan wakil presiden Ada dua tokoh besar Orang yang menjadi tersangka Terkait kasus korupsi Dan kasus swab Yang pertama adalah mantan penjabat tinggi di mahkamah akum Karena Menjadi maklar kasus Pada persidangan-persidangan di peradilan Di negara ini Dengan barang bukti hampir 1 driliun rupiah uang cash dan emas 50 kg di rumahnya Dan yang masih sangat-sangat panas Semalam adalah Ditetapkannya sebagai tersangka Tom Lembong Orang penting di timnasnya Amin Atas kasus korupsi impor gula Yang terjadi pada Saat dia menjadi menteri perdagangan Di eranya Pak Jokowi Tahun 2015 yang lalu Nah apakah Yang dikatakan oleh Fahri Hamzah ini benar Bahwa Anies Cak Emin Akan menjadi tersangka Wallahualam biswab Nyatanya sampai hari ini Belum ada Penetapan Belum ada berita Bahwa keduanya ditetapkan tersangka Tetapi bahwa keduanya pernah dipanggil oleh KPK Yes Atas dugaan kasus korupsi Anies pernah dipanggil oleh KPK Pada Kasus Formula E Kemudian Cak Emin Juga pernah dipanggil KPK Terkait kasus Korupsi di Kementerian Tenaga Kerja Pada saat dia menjadi menaker Sekitar tahun 2012 Kalau salah Dan dipanggilnya itu Selang Dia ditetapkan menjadi pasangan Capres-Cawapres Pertama Dideklarasikan ya Bukan ditetapkan oleh KPU Menjadi balon Capres-Cawapres bersama Anies Pasudan Kalau gak salah dua hari sebelum Deklarasi itu Dia dipanggil oleh KPK Anies Saamin Tetapi setelah itu Sampai hari ini Kasusnya kemudian berhenti Karena mungkin Rizkan ya Rizkan dituduh sebagai sebuah Politisasi kasus ya Karena akan memasuki Bill Press Nah sekarang Bill Press sudah usai Fahri Hamzah sebelumnya Pernah mengantarkan Berani taruhan Akan ada Capres Atau ada calon Yang akan ditetapkan sebagai tersangka Bahkan berani menyebut nama Sebagaimana tadi saya Bacakan Beritanya di Websitenya Tirto.id Menyebut namanya Anies Saamin Ya Menurut saya berani sekali Karena Langsung bisa menyebut nama Keduanya akan menjadi tersangka Padahal Yang namanya politik Kadang-kadang Beda hari Beda kontak Beda dinamika Sekarang dukung Besok tidak Sekarang tidak Besok dukung Bisa jadi Ya contohnya Sakimin sendiri Kan pada Bill Press 2024 Dia berlawanan Berhadapan-hadapan Dengan Prabowo Pasca Bill Press Kalah sekarang Gabung bareng dengan Pak Prabowo Artinya politik Sangat dinamik Tetapi apakah hukum Juga bisa sedinamis itu Meskinya tidak boleh Mestinya hukum Tidak boleh Campur antukan dengan Politik Hukum ya hukum Kalau yang bersalah Ya harus bertahung jawab Kan begitu Walaupun mungkin Kadang-kadang Bisa juga dipolitisasi Nah Apakah kasusnya Anies dan Caimin Di KPK Dimana pernah Memanggil keduanya Adalah Kasus yang akan Dipolitisasi KPK telah Dan sudah Menegaskan Bahwa Kasus Apa Manggilan kepada Keduanya dulu Menjelang Deklarasi Pencaparesan Pencaparesan Tidak ada Kaitannya dengan Urusan politik Tetapi Faktanya Kasus Formula E Lama sekali Tidak ada kemajuan Kasusnya Caimin yang sudah Berjalan Sejak 10 tahun Yang lalu Juga Sampai Hari ini Belum jelas Endingnya Belum ada Pernyataan resmi Dari KPK Tentang Caimin Terkait kasus Korupsi Di tenaga kerja itu Apakah Caimin Terlibat Atau tidak Perkembangannya Seperti apa Juga Belum ada Perkembangan Begitu juga Ganjar Pranowo Yang Pasca Pilpres Dilaporkan oleh Pihak tertentu KKPK Dugaan gratifikasi Atas Perusahaan Asuransi Di Bank Cateng Yang melibatkan Atau dituduhkan Ganjar Pranowo Terlibat oleh Pelapor Sampai hari ini Juga belum ada Kabarnya Nah Terkaitan tersebut Mari kita Pantau Kita tunggu Rame-rame Apakah Ramalannya Fahri Hamzah ini Benar atau tidak Wallahu alam biswab Tetapi yang jelas Fahri Hamzah Adalah Sosok yang Sangat Pemberani Terkait Ramalan ini Terkait dia Mengatakan Ada calon Yang akan Menjadi Tersangka Pasca Pilpres 2004 Berlangsung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih